Terima kasih. Kayu kurma, kayu kurma, dipasang di atas. Nah ini nabi pada khutbah yang ngomongnya. Ya nabi berdiri terus nyekel nabi, nyekel nabi, soko. Ya pokoknya soko itu kepegang oleh tangan Rasulullah. Ketika Islam tambah maju, terus wonton Bani Nasjar menawarkan ya Rasulullah, saya bikinkan mimbar supaya posisi anda lebih tinggi. Pada asal akhirnya nabi menerima tawaran itu, terus nabi khutbah di atas nabi. Nah terus ini ditinggalkan. Lalu masjid itu irsadda. Lahuju arun kaju ari isar di hadith-hadith. Masjid itu kayak ada suara tangisan. Wah itu satu masjid, makanya hadith ini mutawatir. Satu masjid kabut semua ini apa? Terus akhirnya nabi menjelaskan. Soko kayu ini nangis bergosa ini rata sekelah. Bergosa ini aku manggun mimbar. Terus nabi punya kebanyakan, soko itu kan ngetok. Kondakok, nengguneh, duduan mimbar. Ben tetap dipakai roju. Terus kata di Sina Umar, karena itu kemutawatir disaksikan orang banyak. Harusnya kita-kita ini lebih menangis ketimbang kayu. Kayu ditinggal nabi saja begitu tangisan. Itu ditinggal macam penantin. Ditinggal nabi, tidak apa? Makanya ada ulama yang lusuh. Termasuk banyak istri saja itu, sholat lima waktu itu punut semua. Tapi ya jenuh. Ibu cikulah tak mau amit, tapi ya itu pranut. Banyak. Karena nganggup kabundutnya nabi itu musibah. Jadi sa'ikiyus musibah terus. Nabi kabundut terus. Jadi banyak ulama yang punut lima waktu itu banyak. Sama pernah dengarkan? Kiai yang punut apa? Lima waktu. Karena nganggup musibah. Kabundutnya nabi musibah, Kabundutnya nabi musibah. Nah, aku bilang, jenuh ratu. Nah, kabundutnya orang dolim berkah, dan aku bilang, yang mati kan gak orang toleh. Yang mati, kan? Yang mati, kan? Kiran, kiran. Aku bilang, yang mati nih, orang dolim. Mereka berkah. Masih umat mati nih, orang dolim. Nggak, tapi itu logika yang dibangun. Ditinggal nabi umat. Jadi, intinya kita aku duisin. Aku duisin. Yang wih sing rande akal. Tangisan pirtisan berasul. Wah, kita-kita sing duyakal. Ketika nabi, apa, farab ta'um ketika. Nabi, engkau memicuai kita, kita biasa-biasa. Pak umat, suka kanat awla, bihanin ilai kalama, farab ta'um. Diabia anta wa ummiya rasulullah, kot balako. Teman-teman tuh, mokomin fadilah, dikasang, terutama anirfan jenengan. Yang jauh mubwe opo. Opo anjala. Itu nggawe sopwa wa ta'ala, to ataka itu ating jenengan. Digawe to ataw, empodoh, ning to ating opo. Sungguh jenengan luar biasa. Bahkan to ating jenengan, dianggap to ating opo. Fakolah azja wa jelah, majuti ir rasulah, fakolja ato opo. Man disabah ini, buang yuti iku, to at sopaman ar rasulah ing rasul. Fakot ato amanku teman-teman, to at sopaman opo ha'ing opo. Dibuang sing to ating rasulullah, iku otomatis to ating gani opo. Itu sungguh luar biasa. Wawang to ating gani menuso, pilih rasulwanku menuso, tapi to ating rasulah, podoh be, to ating gani opo. Itu luar biasa. Lani iku rasulwanku. Ini kanak sholat, ini usyeng tenangan. Senajan tau pisang. Pisang tenangan, ini selianya sholat rutin lah. Pisang to sholat tenangan uswak. Dibuang pulak, balik nanti perum tau tenangan. Buat ini kita ijazah itu. Saya itu baca bukunya Abu Qasim al-Junaidi. Terus baca Abu Yadid al-Bislami. Ini nanti kalian ingat. Klausofat litahlilatun wakudah mabalai dubadah. Kumpamu aku tahu ngelapakno La ilaha illwa pisang tapi bersih. Pisang tapi nopo bersih. Itu aku rawurusan berikuran di amalian. Karena nggak mungkin La ilaha illwa sing jidong po'ok. Kemudian 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 kalah Sampai yang kalah melianya. Neng dunia itu nganti doa seherat. Orang barang sing bakal ngalah Lafad Aung. Tapi syaratnya bersih. Termasuk syaratnya bersih nggak sendiri ya. Syaratnya orang hijab. Lah hijab itu apa? Ya hijab itu rauh no kuwe. Ya rauh no nga amat. Ya anget secara masaknya. Ya rauh no kuwe rauh no nga amat. Jadi kita mau ngomongin ini. Gusti kulau ngapad lo la ilaha illwa. Kulau itu sahabu aja itu. Mereka menurut syarat wujud. Yang wujud namun Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka di kulau ini Mereka mau ngapad lo di sini. Gusti lewat rahmat di jeneng. Nanti lewat hadiah di jeneng. Nanti kulau. Laniwati hijab di jeneng. Nanti kulau ngapad lo. Lai-lai itu kok. Tapi nanti ngapad lo. Benbus warga. Ya rauh no bersih. Ya rauh no bersih. Ya rauh no. Ya rauh no. Ya rauh no. Di sholat paling menyinggung orang banyak. Karena keisiannya ngejak cacilek sampai sapi berdut. Si kiai itu masih berpercaya gitu. Jadi ngejak cacilek sampai sapi berdut. Beliau pernah nyata. Ini kisah nyata. Soalnya di satu kampung. Kulau melek. Kulauan termasuk kiai terkenal sangat melek. Tapi yang melek itu yang Islami banget. Kebetulan yang khotipe yang kiai terkenal sangat melek. Tapi terkenal namanya. Kita kenal sapi. Sipi kita. Kenal ini lah. Bikinnya udar. Bikinnya udar jadi kiai yang diumum. Sipi mereka diumum. Sipi mereka. Uumum anak udar yang udah terkenal orang. Terkenal kadang sabi. Sipi mereka. Untuk pusing karuman radosa. Sipi mereka ngasih mengumum. Aku bersih. Iya kiai. Iya kiai bener. Sipi mereka. ini bener sih ya kan, kalau selama kan punya perhitungan dengan uang orang wujud, dengan uang orang tombol dan karena di dosa kan pedos tapi, kucing eh, selamanya bongsa ikut tikus yang orang lepung ketikus itu kewan pasai ada lima kewan pasai tikus, uang, itu orang lepung paham ya? tikus, uang, didu, gagak apa ya? galam uang, bapaknya apa ya? apa ya? ini disitu Nabi setelah orang-orang asing kalau jingkai ini soalnya kalau misalkan itu ikut jagak pulang, akhrok ayo, ayo, itu bahasa rawi, wala-ala, itu jawa ini buatan macam ini kalau misalkan, misalkan, tau kita kalau kita bersih, misalkan ada uang sejuruhnya istis, kalau pengirahan ini kita bisa melihatnya di zaman kita orang istis, kok ya takai misalnya sampai saya itu tua, itu itu hizm, terus gak disantai tua kalau itu zaman orang itu hizm, itu sudah berganti saya itu berarti zaman orang itu hizm, itu sudah selat itu selat di zaman saya ini, itu sudah ada orang makan masih tapi zaman saya sudah dijanin, orang makan tidak ada sistemnya pengirahan, kita ketuk jadi intinya setiap logika yang dibangin manusia itu pasti dibatalkan demi hukum Tuhan tapi kalau percaya syariat ya keliru percaya teman-teman ya keliru paling benar ini bukti paling nyata kan misalnya Nabi Adam itu pernah dimaki-maki Nabi Musa di Alam karena semua Nabi itu tidak meninggal reputasi pertama Nabi Musa di Alam mati-mati Nabi Sintur Pak jenengan dipilih pengirahan, nanti malekat pun sujud, salah garang loko gara-gara yang jenengan kita di suargo kengilan ngomonginan rasalah habisat kita jadi suargo gak perlu ngamal, lahir mati ngomong Nabi Adam gak salah sampai lahir kan gula nani suargo rata ngelamar rata-rata rata ngajak ada kredit paham ya rata rabi, rata pekatan, bagon waka wisatari loh cara logika untuk Nabi Adam gak salah sampai lahir kan uruh kan keelak ini kan jadi bukan buka-buatan rata-rata tua, rata tiwana kan habitatnya habitatnya apa jadi Nabi Adam itu orang paling salah kenapa kita harus hidup di dunia gara-gara salah karena Nabi Musa di ngomong karena Nabi Adam ini ya Musa kalimah wabwe kalimah wabwe mau di Taurat di Taurat itu keterangannya ya pokoknya Allah BGW Adam sehingga menjelisannya tersalah itu ditulis pengirahan sejuruhnya orang-orang tahun sehingga ada di Taurat itu itu keterangannya dan aku rasa salah malah pengirahan ceketan itu salah jadi pengirahan itu orang-orang tahun itu orang-orang tahun sedulisnya Nabi Adam itu itu diantara skenario ini itu ada di Taurat itu terus salah terus ada yang salah terus ada yang salah jadi skenario Nabi itu yang ada di Taurat itu jadi ini Nabi Adam yang meniris kodak-kodak jadi aku berpercaya Nabi Adam itu salah ya keliru karena syariat Nabi Adam itu salah tapi aku mengalahkan Nabi Adam berkodak salah ya keliru sehingga Nariu Tuhan itu memang karena aku menyewa karena aku juga memandu macam-macam yang ada yang ada di Taurat itu 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 yaitu berarti pengirahan buju matain ini orang satu bisa juga di Taurat itu menurutnya sampai di Taurat itu apa kodaknya yang ada di Taurat? buju matain ini orang satu berarti mereka yaitu dan dia dengan santri saya, saya berpikir, kira-kira, jawa-kira, rumah yatim, kemudian, bisa tajam lah ibu, kira-kira dapat dikasih, untuk mata ini, bapaknya, tapi itu juga teman-teman, yang tidak keluar, tetap rawan salah saya kira-kira kira-kira, kira-kira, dan santri ini, apabila ibu, itu juga orang goblok, saya kira-kira, dia seharusnya, tapi kalau dama-dama, itu keluar, itu tidak perlu tanggung jawab, tapi kalau dungu kreasi ini jenengan pasti nanti ya raman ditanyakan dan ada pasti tidak dialasan misalnya jadi KPK saya ingin jadi KPK yang bersih menangkep semua koruptor seribu koruptor pajak saya berarti pengeran kudugawe seribu koruptor karena kalau nggak bikin seribu nggak ada yang ditangkap kan paham ya makanya saya ingin menangkut rosa-rosa jadi saya ingin menangkut sholet, 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 rosa paham ya? jadi saya ingin menangkut rosa-rosa karena rawan salah makanya polisi maka rawan salah mana jadi saya ingin jadi polisi saya ingin menangkep bajingan sewa berarti pengeran kudugaibu koruptor terus ketangkap mereka itu resiko itu menurutnya ulama sepakat khusus kuduga usah kreasi nah itu itu berkualitas nah ada yang berkualitas yang mengalami diwak kemudian kita berkualitas diatera pasok berkualitas yang masih terus nanti mau matikan gitu bapak ya wabah ya wabah ya semuanya nggak usah ngomong-ngomong panggir disini dicerita dicerita cerita hujan tapi tenang selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati